Benteng Fenderwick, Kebumen Adalah benteng yang terletak di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Nama Fenderwick, diambil dari nama salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda, Karel Herman Art, Fenderwick, yang bertugas di Jawa tahun 1893 sampai tahun 1899. Benteng Fenderwick, diperkirakan dibangun pada tahun 1827, oleh arsitek Islam. Berbentuk segi delapan, mirip seperti Masjidil Haram. Kalau kita lihat kompas Islam, kita akan dapati, bahwa pintu benteng tepat menghadap ke arah Qiblat. Namun, kesan kemegahan dan kesuraman bercampur di bangunan tua ini, karena telah banyak menyimpan histori dan kejayaan masa lalu, bahkan kepiluan yang pernah terjadi. Terutama di masa peralihan kependudukan Belanda ke bangsa Jepang kala itu. Banyak tahanan perang yang berakhir di benteng ini. Konan, fakta sejarah kelam yang disamarkan. Banyak gadis-gadis pribumir dan noni Belanda yang disekap dan mengalami paksan. Hingga banyak yang memilih mengakhiri hidup di tempat ini. Bahkan, kisah arwah di benteng ini terkonfirmasi saat jurnal Risa singgah dan berinteraksi dengan mereka. Benteng Vandenbos, Ngawi Benteng yang dibangun pada tahun 1839 itu dulunya adalah zona pertahanan kolonial Belanda untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Benteng ini akrab disebut sebagai benteng penden, karena sengaja dibangun lebih rendah dari tanah yang ada di sekitarnya. Di sana, terdapat dua buah sumur tua yang konan digunakan Belanda untuk membuang kenazah korban tahanan dan para pekerja rodi. Sumur tersebut pada zaman itu bisa dikatakan menjadi kuburan masal. Dan saat kependudukan Jepang, banyak pengakhiran hidup serdadu Belanda yang membuat sosok hantu tanpa kepala sesekali muncul di benteng ini. Benteng Fredeburg, Jogja Benteng Fredeburg dibangun pada tahun 1760 atas permintaan Belanda dengan alasan untuk menjaga keselamatan Raja Kesultanan Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Kraton. Pihak Belanda kemudian memakai kompleks benteng Fredeburg sebagai tempat tinggal dan beraktifitas lainnya. Awalnya bernama Rustenburg merupakan benteng peninggalan Belanda terbesar di Yogyakarta. Benteng ini terletak di ujung jalan Malioboro atau titik 0 km dari Yogyakarta. Lokasinya cukup dekat dengan Kraton Kasultanan Yogyakarta. Sama dengan kisah benteng sebelumnya, kekelaman juga terjadi di benteng ini. Seperti senjata makan tuan, penjara yang dibangun oleh Belanda. Pada masa perebutan Jepang, tempat ini digunakan untuk menyekap dan penghabisan masal tahanan, tak terkecuali bangsa Belanda sendiri. Menurut penuturan sekitar, kerap muncul penampakan serdadu tanpa kepala. Dan perempuan berkaki kuda. Demikianlah kisah misteri tiga benteng tua di tiga kota. Nantikan kisah lainnya di postingan berikutnya. Terima kasih telah menonton!